Hai salam dulu salam dadada wewe sini sini emu saya paling gak isi nih ya paling kendal saya tambah loncengnya Oh komen kok ini waduh oh komen ini loh sing HP kasih like yoke di like di-share wiss mantap nih haki kaya cocok jadi youtuber ya Halo guys welcome back to my channel pilot nakal fbv Oke ini nyobain i-flat Nazgul evoke f5d dengan kamera o3 pesanan Om Tara yang ada di Bali jadi Om Tara pesan remote terus evoke f5d gagasnya udah punya ya gagas dua jadi di sini betapa sudah siapin si evoke konek ke suruh dan lain sebagainya disini kalau mau nyobain ngetes terbang si evoke evoke f5d ya ini antena sudah upgrade yang panjang jadi waktu si evoke balik enggak terhalang sama baterai Oke dulu nih ada yang nonton guys ini banyak penonton di sini Oke jadi ini meletakkan mau nyobain terbangin tapi pakai gagal sintegra nah gagal sintegra ini mesti dibanding dulu ke o3 yang ada di evoke f5d Oke ini pakai punya Om Dimas ya tadi tadi habis bikin konten punya Om Dimas nah ini jadi masih di tempat yang sama selesai selesai konten Om Dimas sinbo 30 o3 lanjut bikin kontennya si evoke f5d ya pakai o3 juga oke untuk bindingnya ke gagal stu sama Om ya cuman gagal stu itu band tombol binnya ada di tengah ya nah jadi patahkan kemarin ada ya si gagal tu sama gagal Integra terus ini remotenya punya Om Dimas juga eh sorry Om Dimas sudah di tas nah ini remote punya Om Tara jadi profilnya sudah katakan kasih nama evoke f5d oke sekarang terakhir ini nyalain si f5d ini pakai baterai 6s ya langsung gas 6s cuman nanti Om Tara kalau mau belajar pakai 4s dulu ya karena namanya ngeri suaranya emang luar biasa jadi ini adalah quad 5in yang enggak punya duct tape enggak punya propeller guard jadi harap berhati-hati ya apalagi banyak anak-anak disini jangan sampai terbang dekat sama anak oke sini kita bawa pinset dan ini namanya apa ya eh screw jadi buat ngencengin waktu pasang propeller jadi waktu kita lepas propellernya nah ini kan dilepas ya karena kalau dilepas itu jauh lebih simpel nah ini posisi kelepas jadi jangan sampai propeller ini nggak keikat kenceng sama motor jadi kalau waktu ngencengin bener-bener jari kiri pegang motor yang kanan pegang ini kuncinya diputar sampai kenceng nah jadi si propeller sama motor itu betul-betul nempel jangan sampai nggak nempel bayar Oke ini si connecting untuk ini proses bending pencetan 12345 nah pip 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 nah terus tombol binnya yang di O3 ada di sini ya jadi apapun drone-nya pakai O3 tombol binnya cuma satu ya oke kalau udah hijau tadi tandanya sudah connect nah terus teman-teman perhatiin ya untuk posisi propeller ini si evoke F5 dia dia posisinya prop out ya jadi bagian depan putarnya seperti ini bagian belakang puternya ke dalam dan posisi propnya mesti diperhatiin jangan sampai salah pasang propeller kalau salah pasang propeller si drone nggak terbang Oke ini udah konek sama remote dan untuk arming arming disana ini mode terbang ini beeper dan ini GPS rescue Oke setiap switch pasti ada suaranya dan kalau switchnya nggak ada suaranya berarti nggak diaktifkan Oke pakai goggles dan kita coba terbangin si F5D di belakang layar bagi Hakika Hakika namamu Hah Novi ini Mira ini Hah tere 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 Mira Novi Hakika Oh iya subscribe kata-kata buat tiktok kasih pertanyaan ke mereka biar amin sudah oke yuk kita coba terbangin si evoke F5D Oke taruh sini sini dah nah oke F5D di sana ya terus tetap berdiri aja dan sambil lihat stick cam ya kat sini nih Oke pakai Google dan mulai arming setengah sebelum arming petakal kasih tips yang pakai GPS kiri pajak kiri atas dengan kebawah tak bunyi sekali stick kiri pajak kiri bawah di kanan kebawah bunyi bip tiga kali itu kalibrasi akselometer dan kalibrasi gyro Oke mulai arming satelit GPS-5 tunggu sebentar penontonnya rame guys di di belakang Oh ada burung darah ternyata ya Oke om pisten tak keluar 2 meter home apa om pisten sama apa ya home direction Oke take off awas-awas Oke puter lapangan dulu ini maiden untuk evoke F5D pesanan nomentara di Bali Oh kok jilu ya Oh udah hilang jilunya pemanasan apa tadi lawan angin juga ya Oke ini putar 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 di lapangan dulu pakai 6s ya Hai coba rame rame wii coba rame rame berisik Oh layakannya banyak guys Oke rescue not available ya karena masih sejibasnya masih enam jadi kayak simbol seperti tadi petakal landingin dulu di lapangan berumput Oh di sini aja dah sini Amanda di landing pad yang besar jadi buat nge-save Oh jadi buat nge-save Oh di sini aja di sini-sini nah di rumput yang wih kebawa angin guys dulu lihat nah oke ini tunggu GPSnya ngelok ya sampai di minimal 8 nah masih enam dan lapangan itu nyaman di lapangan ada di lapangan di rumput Oke take off lagi nah udah udah dapet 8 ya turun lagi 87 ya jadi setiap tempat memang enggak selalu lancar sih dapet angka satelit GPSnya oke satu GPS 9 suaranya wih merdu jadi kalau mau ngerol pelan ya kita pergerakan sticknya juga pelannya kalau mau ngerol cepet ya kita geraknya gitu guys jadi kalau freestyle itu kita nanti perlahan kita bakal tahu angka rate yang kita cocok kalau protokol sih di betafet cocoknya di 70 ya kalau mau agresif protokol lain keempat dari 74 di sini digagak muncul notifikasi kontrikot not update ya jadi nanti tinggal protokol konekin ke DJ fly si kontrikot not update ini bakal hilang dan ini adalah lima in jadi sangat sangat-sangat berhati-hati ya kalau terbangin drone lima in ini dibelakang rame banget jadi bilang jangan berisik suaranya terlalu banyak jadi mohon maaf kalau temen-temen bingung huuh merih guys oke slowly slowly pelan-pelan ini jagungnya udah panen oke jadi nanti buat contoh-tentara safe layah dan epi flying pelajari dulu karakter drone epi seperti apa sampai paham baru perlahan nanti coba terbang agak jauh sedikit demi sedikit um ya oke sebentar ini tetangga coba ke depan sana Arapana kembali ke belakang dan coba GPS rescue oke uuuh tambah tinggi ya jadi ini adalah GPS rescue ya stick kiri platakal tutup nggak ada ngaruh cuman bisa gerak kanan kiri maju mundur oke Arapana dapet tool dan nonaktifkan GPS rescue hidup mau kalau mau take control manual tapi waktu take control manual si trotel kiri sudah standby di tengah jadi jangan sampai ditutup sampai nol ya kalau ditutup sampai nol otomatis GPS rescue nonaktif dan drone nya bakal terjun bebas ke lapangan eh uh tak diguser oke coba terbang agak pendek kita coba lagi GPS rescue jadi GPS rescue ini teman-teman bisa pakai di saat darurat emergency ya oke terbang urus ke depan wuuh nyaris dan di atas 100 meter GPS rescue oke langsung puter balik ya jadi delaynya hampir nggak ada potongan memang setting seagresif mungkin untuk GPS rescue dan menambah ketinggian 20m ya teman-teman perhatikan stick platakal sama sekali enggak ini ya nggak kontrol jadi nah dia puter balik sendiri dan cari ini ya home home landing oke katakan kasih demo lagi waktu take control manual stand basic di tengah kemudian aktifkan nonaktifkan si GPS rescue Wah maaf nih kontennya F5D berisik banget dari terbang tadi sampai sekarang si anak-anak pada ngobrol terus ya Oke coba puterin lapangan kalau belusuan bisa umpilih limain waduh kalau udah udah jago mah bisa-bisa aja ya kok ternyata deket gawang sini sudah dikasih pager ini oke ini lapangan Ciliwung ya lumayan luas jadi platakal sese agak sering nih buat konten di lapangan yang sese kumpul lapangan czy puji pada Flight saldo juo nah jadi bahasanya mereka tuh saldo juo hehehe hal toju freestyle Oke jadi kalau Om Tara sama teman-teman mau belajar Terbang di air mode plus freestyle Belajar dulu di simulator ya Pakai remote Zuru ini sudah bisa buat simulator Oke pelatakan landing ya Karena baterainya sudah pipipipipipip Baterai 6S 1500 mAh Nah oke Dan auto stop Ini kayak aneh yang naik sopo ya Naik Musa ya Musa Untung mundi Oke jadi F5D pesanan Om Tara yang ada di Bali Sudah peres ini om Dan safe lah ya buat Om Tara nanti Ya jadi pelatakan ngetes Itu sewajarnya aja Tidak tes jarak Tes uji kesaktian atau apa Jadi nanti teman-teman yang order Pertama nyobain sendiri dan Siap dengan resiko yang akan Didapet pada saat longring ya Jadi pelajari dulu Karakter drone FV seperti apa Terbangnya seperti apa Resikonya nanti Kalau kena orang gimana Dan lain sebagainya Oke terima kasih Sekali lagi buat teman-teman Dan thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini Kalau kalian suka jangan lupa kasih like Dan jangan lupa klik subscribe Salam dulu salam Dada Terima kasih Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sebenarnya paling tidak di sini Paling kendal Tombol loncengnya Tombol loncengnya Komen Komen kok ini Waduh Komen ini loh Sampai kasih like Di like Disare juga Mantap nih Bagikan ke teman-teman Kikai cocok jadi youtuber Masuk Oke thank you See you next video Paralel pamit Thank you Safe like and ciao Pacarnya siapa? Oh pacaran tuh Ayo gandengin Oh spurtus Wah koca